Halo guys, selamat datang kembali di Sibrama TV. Nah, seiring dengan teknologi yang berjalan dengan cepat, memang susah untuk kita membayangkan apa saja pekerjaan yang akan muncul di masa yang akan datang. Jenis-jenis pekerjaan baru pun akan muncul karena perkembangan teknologi yang sekaligus mengubah persyaratan keterampilan atau skill. Berikut adalah jenis pekerjaan atau profesi yang akan muncul di masa depan. Sebelum mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bersama aku Nabila, dan ini dia 6 pekerjaan yang akan muncul di masa depan. Di posisi ke-6, masa depan berbagai belahan dunia tampaknya akan dipenuhi oleh drone, drone, dan semakin banyak drone. Tapi pernahkah kalian berpikir bahwa siapa yang akan mengawasi drone-drone itu? Iya, itu adalah pengawas drone. Petugas pengawas drone ini akan memonitor setiap pergerakan drone, khususnya yang melanggar batas-batas teritorial sebuah negara. Drone yang melakukan aktivitas mencurigakan akan membuat konflik dan masalah serius antar negara. Tentunya, pekerjaan ini akan sangat membantu, terutama untuk menelusuri daerah terpencil yang sulit diakses. Di posisi ke-5, pernahkah dari kalian ada yang terpikir untuk membuat robot? Kalau begitu, kalian bisa menjadi seorang teknisi robot atau robot engineer. Teknis robot memiliki peran menciptakan dan merawat robot-robot yang membantu tugas manusia. Kamu juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan robot tersebut bekerja dengan baik sebagaimana mestinya. Untuk menjadi teknisi robot, kamu harus terlebih dahulu mempelajari teknik dasar mekanika dan elektronika, guys. Di Indonesia juga sudah banyak loh sekolah formal maupun non-formal yang mempelajari tentang pembuatan robot. Di posisi ke-4, telesurgen atau telesurgeria adalah seorang yang bekerja sebagai ahli bedah jarak jauh. Seorang telesurgeria akan mengoperasikan pasien dari jarak jauh dengan menggunakan lengan robot, pengendalian utama dan sistem sensorik yang memberikan umpan balik kepada penggunanya. Seorang telesurgen akan melakukan operasi pada pasien di lokasi yang jauh. Selain di bidang kedokteran, ahli bedah masa depan ini juga memiliki latar belakang teknologi robotika dan telekomunikasi. Di posisi ke-3, biasanya pekerjaan penambang hanya dilakukan di bumi. Tapi di masa depan diperkirakan ada pekerjaan baru yaitu penambang asteroid. Profesi ini diperkirakan ada karena menurut hasil penelitian, asteroid mengandung endapan berharga seperti patinum, rhodium, dan paladium. Mineral dapat ditambang dari asteroid dan kemudian dibawa ke bumi atau digunakan di angkasa sebagai bahan baku bangunan luar akasa. Ini membuat pekerjaan sebagai penambang asteroid menjadi profesi yang sangat menguntungkan. Di posisi ke-2, profesi yang satu ini tidak boleh dianggap reme loh guys. Karena sebagai coach atau manager, kalian harus bertanggung jawab oleh tim yang kalian asuh. Baik buruknya performa tim, biasanya juga karena pengaruh dari seorang coach atau manager. Tim-tim e-sport profesional tidak bertanggung-tanggung dalam merekut seseorang coach atau manager berpengalaman loh guys. Hal itu karena mereka juga merupakan kunci dari keberhasilan tim e-sport. Buat kalian yang memiliki pengetahuan dan taktikal tinggi dalam permainan, mungkin ini saatnya kalian menjadi seorang e-sport coach. Di posisi pertama, pekerjaan sebagai nostalgist sebenarnya adalah pekerjaan sebagai desainer interior yang ditugaskan untuk merancang ruangan para lansia yang ingin menggambarkan kembali suasana favorit pada zamannya mereka dulu. Misalnya, seorang nostalgist akan mendesain ruangan dengan tema 80-an atau desain dapur dengan tema 50-an. Seorang nostalgist akan membantu para lansia kembali mengenang kenangan indah mereka. Kerennya, profesi ini merupakan gabungan dari terapis, peneliti sejarah, dan perancang interior. Serta harus mengerti sejarah untuk detail ruangan yang akan mereka rancang. Oke guys, demikianlah beberapa profesi yang akan muncul di masa depan. So, kalian mau pilih yang mana nih? Comment di bawah ya! Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini bersama aku Nabila. Sampai jumpa lagi!